Halo semuanya, kembali bersama saya Moni Deniz Di video kali ini saya mau membuat kue kering lidah kucing Pertama, kita akan masukkan 150 gram margarin dan 100 gram butter Di sini saya menggunakan 150 gram margarin, boleh merek apa saja Dan 100 gram butter, di sini saya menggunakan merek Weisman Jadi supaya nanti hasil kuenya wangi Masukkan juga 200 gram gula halus Kemudian kita mixer mentega, butter dan gula halusnya Sampai tercampur dengan rata Terima kasih telah menonton! Kita scrap bagian dinding dari mangkok Supaya semua bahan benar-benar tercampur dengan rata Kemudian kita aduk kembali Terima kasih telah menonton! Kemudian masukkan 1 sendok teh vanili bean Atau bisa juga menggunakan vanili bubut Atau vanili liquid Campur juga 100 ml putih telur Campur juga 100 ml putih telur Atau akan mengembang dan tercampur dengan rata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masukkan 50 gram tepung maizena Dan kita mixer kembali Masukkan juga sedikit demi sedikit 200 gram tepung terigu Kita bisa masukkan dahulu sekitar 2-3 sendok makan terigu Dan kemudian kita mixer Ulangi lagi dengan memasukkan sedikit demi sedikit Sekitar 2-3 sendok makan terigu Dan kita mixer Cara ini kita lakukan Agar semua bahan tercampur menjadi satu Dan terigunya tidak menggumpal Terima kasih telah menonton! Hasilnya akan seperti ini Bila tercampur dengan rata Terima kasih telah menonton! Kemudian kita akan masukkan adonan lidah kucingnya Kedalam piping bag Terima kasih telah menonton! Kita gunting bagian ujung dari plastik piping bagnya Kita gunting bagian ujung dari plastik piping bagnya Kemudian kita semprot adonan lidah kucingnya ke atas baking tray atau loyang yang sudah kita alasi dengan kertas roti Kita semprot memanjang seperti jari telunjuk Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian kita panggang dengan api 170 derajat celcius selama kurang lebih 15 menit Setelah kurang lebih 15 menit kita cek bila sudah matang kita bisa angkat dan kita keluarkan dari dalam oven Kemudian kita tunggu sampai lidah kucingnya benar-benar dingin Dan kemudian bisa disimpan di dalam kontainer kedap udara supaya lebih tahan lama Terima kasih telah menonton video saya Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua Dan bila teman-teman baru mampir ke channel saya Harap di subscribe, like, komen, jangan lupa pencet lambang lonceng untuk melihat video-video berikutnya Oh iya resepnya boleh di-share ya teman-teman Terima kasih Selamat menonton!